Kita beralih ke informasi kuliner pas lagi lapor pagi ini ya. Nah ini rencana kenaikan UKT meski diundur tahun depan cukup membuat jantungan kalangan mahasiswa. Tak hanya perekonomian tapi juga untuk kebutuhan isi perut para mahasiswa. Ya tapi tenang, Cak Gancar nih, yud, punyi bersama dengan Pak D. Andreas yang juru kamera akan mengajak Anda mencari makan yang aman di kantong alam mahasiswa di Kota Pahlawan Surabaya, Jawa Timur biar hati jadi tenang. Berikut sajian selengkapnya dalam segmen Ragam Kuliner. Kota Pahlawan Surabaya Rum kini kayak potret pendidikan di negara kita. Tapi tenang, bersama saya Cak Gancar dan Pak D. Andreas di Ragam Kuliner kami akan mengajak Anda cari makan alam mahasiswa yang prinsipnya harga gak masalah, yang penting murah. modelnya? Hihihi.. Enggak lah. Kita pakai model beneran. Modelnya adalah Rp20.000 kita bisa makan dua kali di sini. Semoga bisa. yuk kita kemon. Tujuan pertama, Cak Gancar langsung cus ke daerah Surabaya Timur. Tepatnya di sekitaran Kampus Ubayan Surabaya. Di jalan Gunung Anyar Jaya ini ada warung idola para mahasiswa. Warung Bu Andrik II. Sekiranya sih nampak seperti warung pada umumnya. Namun ketika masuk, kita langsung disuguhi puluhan nampan. Berisi beragam masakan yang siap memanjakan lidah. Ya, setelah dihitung-hitung sama Cak Gancar, jumlah menung yang ada di warung ini hampir 50 macam. Tapi jangan khawatir, di warung yang buka mulai subuh hingga jam 9 malam ini, berpuluh-puluh jenis makanan semuanya fresh. Kuro di warung mulai memasak sejak jam 3 dini hari. Dan jika makanan yang dinampan habis, langsung masak lagi. Gak pake lama. Cak Gancar, mau coba ah? Diket bantu-bantu. Kan lumayan nanti kalau dikasih diskon. Warung yang buka sejak 2016 ini tidak pernah sepi pembeli. Karena dekat dengan kampus dan harga yang ditawarkan pun sangat ramah di kantong. Ayam, warung ini jadi favorit para mahasiswa. Menunya mulai dari bermacam jenis olahan ayam seperti ayam koloke, ayam barbecue hingga ayam goreng tepung pun komplit. Yang ikan-ikanan pun ada semua. Tidak ketinggalan berbagai rupa dan rasa sayuran pun tidak absen. Mulai dari sayur bening, sayur sop, lode hingga rawon tersedia. Tak lupa menu wajib buat orang Indonesia, sambal. Ada 3 macam sambal yang disiapkan. Dari sambal bawang, sambal kore hingga sambal kecap. Yuk, kurang apa lagi? Soalnya dari IG TikTok sih, lihat makanannya banyak banget. Pilihan menunya. Harganya? Harganya mahasiswa banget deh pokoknya. Sama berapa tadi? 12 ribu. Udah dapet telur, udah dapet ayam juga tadi. Mau rasa gimana? Rasa? Joss, mau tak ulangin lagi besok. Makin lama makin menduga selera ya. Cagancar pun langsung gercep memesan menu idamannya. Legitnya orik tempe dan tahu. Wuh, benar-benar mendang lor. Ditambah kreuknya sayur toke dan segarnya acar. Bikin acara makan Cagancar makin menggelegar. Hahaha. Dan ada bintang tamu utamanya. Si ayam kalot kek bikin lidah bergoyang. Asil ole. Hahaha. Jadi, yang kemarin deg-degan, UKT mau naik. Tenang, gak jadi. Gantinya tak perah. Hahaha. Yang deg-degan bapak ibumu. Tapi tenang di sini nih. Ini makanan saya. Cuma 13 ribu. Ya kan dapet arik tempe, orik tahu, dapet acar, dapet sayur. Dapet ayam koloke. Enak. Gak perlu deg-degan. Gak perlu deg-degan bayar UKT. Yang bayar UKT kan bapak ibumu soalnya. Belum puas? Cuma makan murah di satu tempat? Tenang wahai para mahasiswa. Kita sekarang berpindah ke warung Abah Waji, yang ada di Jalan Teratai, Tabasari. Warung legendaris yang telah buka sekitar 60 tahun ini, sekarang diampu oleh generasi kedua, Abah Holis. Sebutan untuk nama menu warung ini pun cukup unik. Namanya Sego Saduan. Yang artinya nasi yang ditendang. Hahaha aneh kan? Ternyata sejarahnya terkait dengan lokasi warung yang hanya berjarak sekelemparan batu dari Stadion Gelora 10 November. Waktu dulu tuh anak-anak bonek-bonek tuh kalau makan sini, ya dikasih nama gitu. Ya, kebanyakan gitu anak-anak bonek waktu main di Stadion Gelora 10 November. Nasi satuan ini adalah menu yang full karbohidrat. Bagaimana tidak? Coba lihat porsinya yang menggunung. Hahaha. Untuk menemani nasi porsi jumbo, terdapat beberapa pilihan. Antara lain, sayur lorde yang dipadu dengan tahu, telur, cecek, mie goreng, dan tak lupa remahan rempeye. Sama juga dengan menu nasi rawonya, yang lauk utamanya adalah tahu dan telur. Maka tak heran harganya yang miring jadi daya tarik tersendiri untuk berbagai kalangan. Mulai anak sekolah hingga mahasiswa dan pekerja. Satu tahun lebih. Dari harga berapa? Dari harga Rp6.000 sampai sekarang Rp7.000. Kenapa harga Rp5.000? Enak murah lagi. Ah ya, dari SMA Mas dulu tahun 94-95. Harga berapa? Masih Rp1.500-2.000an itu kalau nggak salah itu. Sampai sekarang? Apa? Sampai sekarang? Sampai sekarang saya ya tetap kalau misalnya anu ya rodok mepet gitu ya, keuangannya ya makan di sini. Ya sabar saya mencicipi nasi saduan ala warung Abah Aji yang buka 24 jam. Ayo ayo ayo, sini ma'em sama Cak Gancar. Hahaha. Yang saya makan ini adalah nasi lode. Tahun lalu harganya Rp6.000, cuma karena inflasi, kemudian pajak, bla bla bla, naik jadi Rp7.000 tahun ini. Cuma jangan salah, meskipun harganya sangat terjangkau, rasa lodenya ini berburu-buru metok gitu. Jadi ketahuan kalau yang masa ini tangan-tangan yang berahli, tangan-tangan orang tua gitu. Dan yang paling penting adalah, jangan lupa, makanan adalah kebutuhan primer, dan kuliah adalah kebutuhan tersier. Kalau ditanya, pas kerja, IPK-nya berapa? Saya nak minum susu, biar kuat menghadapi UKRD yang naik tahun depan. Akhirnya, Cak Gancar berhasil menyelesaikan misi. Pas Rp20.000 untuk dua kali makan di kota Paklawat. Rp20.000 untuk nasi campur ayam keloke di warung Bu Andri II dan nasi satuan di warung Abah Waji yang hanya Rp7.000. Menurut kenyang, duit aman, dan Cak Gancar siap kembali menghadapi kenyataan. Hahaha. Cak Gancar, Padi Andrea, Surabaya, Jawa Timur.